Para bapak, ibu, para pemuda, pemudi yang hadir pada malam hari ini Kuji syukur pada kita panjatkan keadaan Allah SWT Yang mana pada malam hari ini kita dapat hadir bersama-sama di rumah kediaman saya Dalam rangka bahwa malam hari ini adalah malam terakhir Untuk pendaftaran bakal calon kepala desa Perlu saya sampaikan sebelum saya berangkat menuju panitia penyelenggaraan kepala desa Yang pertama saya mohon kepada seluruh saudara-saudara saya yang hadir Patuhilah protokol kesehatan Memang betul pak, ibu, bahwa pada malam hari ini kita belum sama sekali menjadi calon Artinya saya baru akan mendaftar maliposes nanti baru ditetapkan menjadi calon Tetapi perlu kita ketahui bersama bahwa pada saat ini kita kondisi COVID-19 Sehingga memang jangan kita menjadi orang yang egois Dengan keinginan saya menjadi kepala desa Tetapi dikhawatirkan bapak ibu bisa terjangkit COVID-19 Para pemuda sekalian yang berbahagia Pencalolan diri saya akan menjadi kepala desa Menjadi calon kepala desa adalah untuk yang kedua kalinya Tentunya bukan tidak didasari bahwasannya Keinginan saya untuk menjadi kepala desa lagi Memang benar bapak ibu Selama enam tahun saya menjadi kepala desa Bisa dinilai banyak sisi positifnya Tetapi apabila dinilai dari negatifnya Tentu akan lebih banyak yang menjadi negatifnya Oleh karena itu Para bapak ibu sebenarnya awalnya saya memang tidak ingin ikut lagi Dalam konten pemilihan kepala desa ini Tetapi memang didasari oleh dukungan Toko masyarakat, toko pemuda Dan toko agama yang masih menginginkan saya untuk menjadi kepala desa lagi Dengan tekat bulat saya Kalau kawan-kawan kita ini Jangan sampai layak terkembang Pantang mundur pak Tetap kita maju Oleh karena itu Memang pencalonan diri kepala desa Dari awal sudah saya sampaikan Kalau pencalonannya dua Itu suara-suara tentu akan beda Dengan kalau pencalon itu lebih dari dua Secara otomatis itu akan menjadi Agak sedikit lebih hangat Oleh karena itu Perlu juga saya sampaikan bahwasannya Jabatan kepala desa Itu hanya enam tahun pak Tetapi persaudaraan kita Itu sampai mati pak Jadi utamakan persaudaraan Ketimbang jabatan pak Jangan sampai kita berhibut Gara-gara hanya jabatan kepala desa itu Enam tahun Oleh karena itu Kepada seluruh Kepada seluruh rekan-rekan Keluarga-keluarga kami Yang memang ingin mengantarkan kami Ke balai desa Untuk mendaftarkan calon kepala desa Kami juga tidak bisa menghalangi Dan saya pun Tidak berani untuk mengajak Bapak-Ibu sekalian Jika memang itu menjadinya Bapak-Ibu Kami tidak berani juga Untuk menolak Dan tidak berani juga Untuk mengajak Mungkin hanya itu dulu yang harus saya sampaikan Yang intinya Bahwa saya telah bertekad bulat Untuk Maju dua prioritas di desa sungai pulai ini Dengan misi Membangun Desa sungai pulai Lebih baik ke depannya Mungkin hanya itu yang dapat mengembangkan Saya Ayudi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Setelah dari tanah Bagi yang masih ingin Konkongkan cerita di sini Kita kembali ke sini lagi Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih